Intro Oke jumpa lagi di Opini Budiman Pemilu sudah kian dekat kurang kira-kira sebulan menuju 14 Februari 2024 Tiba-tiba muncul isu liar dalam dunia politik di Indonesia Yaitu isu pemakzulan, petisi 100 orang-orang sejumlah tokoh atau yang mengatasnamakan tokoh Kemudian datang ke menkopol hukam dan kemudian mengungkapkan ide soal pemakzulan Isu pemakzulan itu memang diatur di konstitusi dan sekarang itu menjadi bola liar Perjalanannya tentunya tidak mudah, butuh waktu yang lama melewati lembaga apakah itu DPR Apakah itu mahkamah konstitusi, apakah itu kemudian MPR dan kemudian lembaga kepresidenan Seperti dikutip media Mahfud MD mengatakan usulan pemakzulan adalah urusan DPR Bukan urusan menkopol hukam Saya pikir itu betul bahwa menkopol hukam tidak ada kaitannya dengan isu pemakzulan Atau usaha pemakzulan terhadap Presiden Jokowi Ketua MPR Bambang Susatyo menyebut bahwa itu ibaratnya jauh panggang daripada api Karena mekanismenya memang rumit Mantan Ketua MK Jimli Asidiki melihat aneh munculnya ide pemakzulan Apakah itu sekedar pengalian isu atau memang ada kekhawatiran pasangan calon yang takut kalah Istana melalui kontinato staff khusus kepresidenan Ari Duyupayana Menyebut Presiden Jokowi sama sekali tidak terpengaruh dengan munculnya isu pemakzulan Itu adalah aspirasi masyarakat yang harus dihormati Namun yang juga harus diingatkan adalah soal bagaimana kepentingan nasional harus diutamakan Lalu bagaimana sebetulnya konstitusi mengatur soal pemakzulan Itu ada di pasal 7A Undang-Undang Saran 45 Yang menyebut bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan Dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR Apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara Korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya Atau perbuatan tercelah Maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden Nah harus ada kriteria-kriteria itu Mengacu pada pasal 7A itu kunci untuk memulai pemakzulan adalah pada DPR Artinya DPR harus melakukan mekanisme pengawasan apakah melalui hak angket Atau hak menyatakan pendapat sebelum masuk kepada gagasan soal pemakzulan Nah jika DPR telah bersepakat dengan itu kemudian disampaikanlah kepada Mahkamah Konstitusi Hanya sampai kepada pendapat DPR untuk menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi Minimal ada 2 per 3 dari anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna Dan sekurang-kurangnya 2 per 3 dari anggota DPR itu menyetujui Artinya kalau dihitung jumlah anggota DPR 575 Artinya butuh minimal 384 orang yang harus datang dalam sidang paripurna Dan 2 per 3 dari yang datang itu menyetujui DPR menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi Kemudian ada waktu 90 hari 90 hari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dengan seadil-adilnya pendapat DPR Terhadap impeachment itu Nah apabila kemudian Mahkamah Konstitusi Memutuskan bahwa Presiden terbukti Melakukan hal yang ada di konstitusi itu Kemudian MK akan melanjutkannya kepada MPR Nah kemudian MPR kemudian wajib menjelaskan Menyelenggarakan sidang untuk memutuskan Apakah usulan DPR itu masuk akal atau tidak Ada waktu lagi 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut Ada sidang lagi artinya butuh waktu yang cukup lama Dan ketika MPR akan menguji dari sikap kemudian dari DPR Harus juga diadiri oleh 3 per 4 dari anggota MPR Dan disetujui oleh 2 per 3 anggota yang hadir Tapi sebelumnya lembaga kepresidenan akan memberikan penjelasan Dalam sidang di MPR itu Jumlah anggota MPR sekarang Antara gabungan antara DPR dan DPD itu 711 Artinya minimal harus ada 534 anggota MPR Yang harus hadir dalam sidang paripurna Presiden diminta memberikan penjelasan Dan petujuan MPR itu harus diberikan minimal di 2 per 3 anggota DPR Sehingga memang ada dalam konstitusi soal pemakzulan Tetapi prosesnya akan sangat panjang Prosesnya akan sangat lama Bahkan sampai pemilu selesai 14 Februari 2024 Isu ini belum juga akan selesai Nah itulah yang menjadi pertimbangan dibalik ide pemakzulan Agak cukup berat Hanya menimbulkan kompleksitas konstitusional Yang sebetulnya tidak perlu Sampai kepada gagasan-gagasan pemakzulan Namun demikian kritik-kritik dari petisi 100 ini Juga harus didengar Harus didengar adalah Bagaimana kemudian kepala pemerintahan Sebagai keadaan kepala negara Untuk betul-betul bersikap netral Tidak cawe-cawe dalam konteks Memenangkan atau menyatakan dukungannya Kepada paslon tertentu Bukan hanya dalam pernyataan-pernyataan terbuka Nanti dalam realitas di lapangan Itu harus tercemin bagaimana ASN Bagaimana TNI Bagaimana Polri Itu juga harus menjadi kenyataan di lapangan Dan juga kemudian penyelenggara pemilu Apakah KPU Bapak itu harus bisa menjalankan fungsi-fungsinya Jangan sampai kemudian pengawasan-pengawasan publik Kemudian didiamkan begitu saja Tanpa penjelasan yang membuat publik itu frustrasi Ya ke depan memang harus ada penataan kelembagaan Yang lebih clear lagi Apakah kemudian kontestan menteri Yang menjadi cawapres atau cawapres Tetap dibolehkan tanpa harus mundur Atau cukup dengan cuti Itu kan satu isu yang membuat situasinya menjadi tambah rumit Dan juga perlu dipikirkan ke depan adalah bagaimana dengan undang-undang kepresidenan Saya pikir ini adalah satu hal yang pokok sebetulnya Karena satu-satunya lembaga yang tidak punya undang-undang adalah lembaga kepresidenan Sehingga harus bisa dibedakan antara posisi presiden sebagai kepala pemerintahan Posisi presiden sebagai kepala negara Dan posisi presiden sebagai pribadi Itu juga harus ada rumusan-rumusan yang jelas Sehingga ke depan yang diharapkan bukan hanya pendekatan normal yuridis Tapi etika dan moralitas yang harus dikedepankan Agar kemudian keresahan-keresahan publik yang diwakili oleh petisi seratus Kekecewaan-kekecewaan itu juga bisa ditangani Jangan sampai mengarah kepada apa yang disebut-sebut sebagai pemahasulan Karena itu bisa menciptakan krisis konstitusional yang mungkin akan lebih repot Dan lebih memakan waktu dan energi Biarkanlah pemilu berjalan harus diawasi secara ketat Agar kemudian Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 Itu bisa menghasilkan pemimpin yang betul-betul legitimate Dari sisi aturan dan dari sisi semuanya bisa diterima oleh semua pihak Terima kasih telah menonton!